Intro Oke Jumpa lagi di channel inisial ROS Di video ini Saya akan coba menggantikan flusher sand di motor Honda Vario 160 Dan nanti kita akan pasangkan lagi tombol atau saklar lampu hazard Karena di motor ini belum ada tombol hazard bawaan Jadi untuk pemasangan lampu hazard nya juga kita dukung dengan penggantian flusher sand Jadi biar bisa disetting kecepatannya Oke sebelum pemasangannya Mari kita bongkar dulu untuk bodi motornya Sambil menyimak videonya silahkan teman-teman tekan tombol like Subscribe bagi yang belum subscribe Dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi video-video kita terbaru Dan jangan lupa di share di komen agar kita lebih semangat lagi Untuk bikin tutorial-tutorial di motor-motor yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Seperti ini ya, kita solder lagi untuk penyambungannya Intinya penyambungan tidak harus disolder, kalau bisa disolder sih, jadi lebih kuat Yang penting intinya penyambungannya jangan sampai kendor atau lepas atau konslet ke kabel lain Jadi ini untuk pengamannya kita pakaikan dengan isolasi bakar ya Jadi biar nanti tidak konslet atau tidak bersentuhan dengan kabel lain atau ke bodi rangka motor Jadi kita tutup pakai isolasi bakar Untuk yang kurang jelas bisa teman-teman pelajarin sendiri Di sini sudah saya gambarkan jalur-jalur pemasangannya Bisa silahkan di screenshot dan nanti dipelajarin sendiri jalur-jalurnya Selanjutnya kita akan pasangkan untuk saklar hazardnya Nah, jadi saya pakai saklar yang dua kaki saja ya Jadi ada saklar hazard yang tiga kaki Tapi di sini saya gunakan yang saklar biasa yang dua kaki Dan untuk penambahan komponennya juga kita tambahkan dioda lagi Tapi dua buah dioda Jadi untuk pemasangannya serang lebih seperti ini Ini di kabel abu-abu yang tadi itu yang terusan dari kabel faster sand Dan yang keluar dari saklar sand kanan-sand kiri Ini kita kasih dioda ya Ini dua buah dioda Sudah kita pasangkan ini Yang ada cincinnya ini menuju ke sand kanan dan sand kiri Nah, seperti ini ya Yang ada cincinnya Nanti kita gambarkan juga untuk penjelasannya Biar teman-teman paham untuk jalur-jalurnya Nah, ini kurang lebih seperti ini Kita pisah dulu untuk penyambungan diodanya Nah, ini nanti kaki dioda yang gak ada cincinnya Ini kita gabung jadi satu ya Tapi yang ada cincinnya Ini kita pisah menuju ke sand kanan dan sand kiri Sampai jumpa Setelah kaki dioda yang gak ada cincinnya kita gabung Ini kita pasang kabel menuju kaki saklar ya Jadi kaki saklar satunya ke dioda yang gak ada cincinnya Atau yang menuju lampu kiri dan lampu sand kanan Dan satu kaki saklarnya ini menuju kabel abu-abu yang output flusher sand Jadi kurang lebih seperti ini Dan bisa dilihat di gambar ya Dan nanti kita jelaskan dengan skema gambar Ini gambarnya bisa dipelajarin Dan bisa di screenshot untuk pembelajaran teman-teman Tentang jalur-jalurnya Silahkan dipelajarin sendiri Oke kita langsung aja untuk pemasangan flushernya Dan nanti kita akan cek hasil dari pemasangan flusher sand Dan tombol lampu hazard ini di motor Vario 160 Jadi untuk di Vario 150 juga sama Di Vario all juga sama Seperti ini Cara pemasangan flusher sand Dan cara pemasangan tombol hazard Jadi kalau untuk saklar yang sudah PNP ada tombol hazardnya Sebenarnya tidak perlu pakai dioda atau tambahan Dia biasanya sudah ada tambahan diodanya sendiri Nah seperti ini kan Pemasangannya hanya dua kabel yang kita pakai Untuk kabel hijaunya tidak kita pakai ya Karena kabel hijau ini jalurnya negatif atau ground Jadi untuk flusher penambahan ini Flusher CR7 yang bisa di setting ini Tidak perlu ada arus negatif atau ground Nah ini untuk saklar lampu hazardnya Belum kita tempel Dia posisikan nanti-nanti di bawah sini Dan nanti kita lem Dan kita cek hasil dari pemasangannya Dan ini sudah selesai semua Pemasangannya Dan tombolnya karena masih Lemnya masih basah Masih kita ikat dulu Nah ini ada tombolnya di bawah Nah ini kita coba nyalain untuk lampu hazardnya Kita cek dulu untuk send Send kanan send kirinya Oke normal ya Send kanan send kiri normal Oke kita lihat dari depan Bisa nyala normal Oke coba kita Nyalain hazardnya Nah ini hazardnya juga menyala Oke indikator juga menyala normal Untuk lampu hazardnya On off lampu hazard di bawah Tombol dari send kanan send kiri Oke untuk mode kilasnya ya Kalau biasanya kalau pemasangan Flushher send atau penggantian ini error Coba kita tekan pakai remote Untuk hazardnya apakah menyalang Nah kita tekan Nah lampu hazardnya juga berkedip Ikut menyala Jadi untuk mode kilasnya tidak error Karena kita tambahkan dioda tadi Jadi ada yang perlu penambahan dioda Dan ada yang bisa tanpa dioda Untuk di motor Honda Untuk jenis flushher sendnya yang 3 kabel ya Oke demikian video dari saya Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat ya Buat teman-teman Jangan lupa di like Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Dan jangan lupa Nantikan video-video selanjutnya Oke cukup sekian videonya dari saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Oke cukup sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax